Shalom, jumpa lagi dengan saya Agnes Jessica. Hari ini renungan kita diambil dari 1 Korintus 8 ayat 10-13. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk di kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa kepada Tuhan Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, Aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Ternyata apa yang kita makan bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan ayat ini sebenarnya merupakan perumpamaan juga bahwa apapun di luar makanan yang kita lakukan dengan tujuan kita sombong bahwa ini boleh dilakukan ya, sedangkan orang-orang mungkin berpikir, ah bagi saya itu berdosa, bagi saya itu tidak boleh dilakukan. Ternyata kalau kita terus melakukan hal itu di depan orang yang lemah nuraninya, kita jadi ikut berdosa. Nah bagaimana seharusnya kita menjalani hidup kita? Ternyata inilah yang kita butuhkan, yaitu toleransi. Ketika kita memiliki pengetahuan yang lebih tinggi dari orang, mereka yang pengetahuannya di bawah kita itu mungkin akan memandang setiap hal yang kita lakukan dengan tatapan yang aneh. Karena apa? Karena mereka berpikir, saya tidak tahu ya hal itu boleh dilakukan, ternyata dia melakukannya. Nah, kalau misalnya hal itu ternyata adalah sesuatu yang tidak berbahaya, tapi bagi dia, dia menganggap itu berbahaya, maka kita tidak boleh melakukannya terang-terangan di depan orang tersebut. Dengan tujuan supaya orang ini yang sedang kita kabarkan injil, jangan sampai mundur, hanya gara-gara kita memiliki perbedaan. Jadi, yang terbaik adalah kita bisa mengambil hati dia dengan melakukan berbagai hal menurut tradisi dia. Inilah yang disebut dengan toleransi. Ketika kita datang ke suatu daerah asing mengabarkan injil, maka orang tersebut mungkin akan memakan, misalnya, papeda gitu ya. Jadi, kita juga ikut makan papeda. Walaupun kita tidak doyan, tetapi jangan hal-hal seperti itu membuat kita juga menjadi berdosa. Karena kita lebih tahu dari dia, jadi kita yang harus mengalah. Demikianlah firman Tuhan hari ini, Saudara. Semoga Tuhan memberkati kita semua.